Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kabeh Dulur-dulur e caru bahan mangan Balaimana di konten caru bahan mangan Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe Like, Comment di konten-konten sebelumnya Hari ini hari Senin Pagi lagi di alun-alun caruban Lanjut pengen bikin konten kulineran mana Pengen gerbek kulinerannya orang lagi Pengen nyobain makanan-makanan lagi Nah ini lokasinya tepat di depannya alun-alun caruban Tapi sebelumnya aku kesana Yuk jalan-jalan lihat sedikit alun-alun caruban Biar kalian itu pada tahu terus Aku yakin sih kalian-kalian yang lagi ada di luar kota Aku kangen banget Karu alun-alun caruban Nah ini tuh salah satu jajanan jaman kecil juga ya Cuman asline makanan ini tuh dari daerah Jawa Baratan Maklor Tapi disitu tuh juga ada telur bulungi juga sih Cuman khusus aku hari ini pengen nyobain maklore Lokasinya tuh ada tepat di depannya alun-alun caruban sebelah barat Langsunglah kesana yuk Nah ini lo tempatnya makaroni telur Pak Pak kalih tangga-tangga kecil Hehehe Kalih Pak Sinten ini Pak? Pak Siswoyo Oh Pak Siswoyo asli caruban? Asli solo Oh asli solo Ini kirin? Caruban untuk cari rezeki Oh lihat terus disini tuh apa Pak? Mastik rumah apa ikut istri apa? Kos mas Oh enggak kos Berarti asli keluarga di Solo juga? Ya keluarga tinggal anak raje yang hanya ada sama keluarga di luar kota semua Hmm gitu Ini jualan dari kapan ya Pak? Jualan maklore ini? Oh iya baru aja lah berapa ya? Bulan 2 sama enggak salah Bulan 2 tahun ini? Iya Berarti mulai maklore itu memang baru di caruban ini? Iya Iya baru di caruban ini Oh iya baru di caruban ini Nah terus di Solo itu dulu Apa Pak? Saya kan sobek Oh sobek 25 tahun dari driver 25 tahun? Pertama kembur gencono Terus malam Terus karena? Terus karena umur? Karena usia Sekarangnya kita reka muda-muda Terus kita harus Tetap harus Harus berhasil Berpenghasilan juga ya Pak Soalnya kan memang masih panjang Ya berpengdia Terus anak-anak juga keluarga Mau nyatakan anak-anak juga ya Suruhnya sih saya di rumah sama duduk Tapi saya enggak enggak Tetap-tetaknya di luar gitu Pak Ya soalnya dulunya kan terbit Tapi kan di buahannya ya seneng ini ada apa maklor selain maklor apa telur gulung telur gulung biasa maklurnya ada berapa rasa pak barbecue ikan pedas Sampai ini jagung manis gulung biasa pedas manis kalau boleh tahu nih buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak sekarang 8 kita buka jam 8 sampai habis jam 8 pagi sampai habis ya kira-kira jam berapa Oh jam 4 sampai jam 4 jam setengah empatan sore gitu ya berarti kalian kalau mau kesini antara jam 8 pagian sampai jam empatan lah ya kalau bisa jam 3 ini bisa sih jam 12-an dan kalian dijadikan makaroni dikasih telur hai 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 udah dapat case langsung kita coba bisa mene lima ngew cuy segini lima ribu ya lumayan banyak sih terus ini rasa seng pedas apa ya tadi ekstra pedas oh uh dikasih daun bawang tapi lebih enak gitu masih dikasih panas cuy sempurna bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Hai bisa ditusung nggak ya tadi supaya hai 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 makaroni ini lembut terus rasa ekstra pedasiku itu mendengang banget gurehe kerosok ah pedas tenang kan ngantep sih wuuh ah tebelak tebelak asli ini kayaknya bikin kesel banget cuy kalau makan aku pakai tusuk coba kalau makannya langsung disurput kayak makan pedasik pasti enak banget wuh wuh emm 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 di bawah kerumah terus sebes gitu makannya pakai sendok nah nggak gitu kalau memang makannya di jalan hmm satu cara nih hmm di tali guys hmm set set mari ngom di cokot ujung wih bakal weh mantep asli wooo enak hmm tuh eh mantul tenang kan hmm wajib banget sih kalian nyobain nih kayak makroni telor jadi awaliku bapaknya memang jualnya di depan alon-alon caruban ya terus setelahiku emm sempet ada nggak tau apa orangnya pindah di depan kantor NU nah sekarang nyoba lagi pindah di depan alon-alon caruban lagi kemarin soalnya sempet waktu di depan kantor NU iku agak nggak terlalu laku gitu mungkin karena nggak banyak yang tau juga ya kalau orangnya pindah kesana soalnya kemarin aku sempet nyari-nyari juga akhirnya bapaknya kembali lagi disini cuman kalau kalian bingung ya nggak jauh-jauh deh pokok deh sekitaran alon-nalon entah aku ngidul titik atau wangitan ngulon titik coba rodok muter lu aku nggak ketemu enak banget bukanya mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore langsung cobain mana cuy bukanya mantep sumpah jajanan micinan ini ku nggak pernah salah ya always perfect ini pokoknya bukanya biar gak lama-lama kan kameramen ngesak nih mending sekalianlah kita coin langsung makan makan bareng ya deh liput sama sih makan bareng kameramen kan enak kalau gini makannya bisa berdua langsung bisa saling sharing nyeritain makanan satu ini makanan pinggir jalan makanan yang gerobakan tapi rasanya wih juara pol apalagi para pecinta-pecinta mincini kok matak lah juara banget wih guys coba guys makaron ini lembutnya gak kebangetan gak kurang makaron ini kan memang dibilang lembut yang gak yang senglumer gitu enggak jadi masih ada tekstur-tekstur kenyile dari makaroni wih akhirnya tinggal beberapa swap tok cuy wih anda mau beli sendiri langsung larisin bapaknya ya cuy wow terakhir 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 muantep pol Alhamdulillah konten hari ini selesai juga ya cuy jangan lupa jualan bapak aku dilarisin konten ini bisa kalian share biar makin banyak orang tahu kalau di depannya alun-alun carbaniku ada orang jualan makloriku mantep jangan lupa like comment subscribe untuk dukung dah kan belibet mulu nih mulut nih mulut jangan lupa like comment subscribe terimakasih buat dukungan kalian semua bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati